Halo anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketujuh di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah masa kemunduran Bani Umayyah di Damascus. Nah, anak-anak sekalian, faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah satu di Damascus bisa kita lihat dari faktor internal dulu. Faktor internalnya yang pertama adalah Umayyah menggunakan sistem monarki. Nah, kenapa menjadi faktor penyebab? Karena kalau monarki berbeda dengan demokratis ya. Jadi demokrasi dengan monarki itu sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kelemahan sistem monarki karena turun-temurun, jadi kalau keturunannya itu cerdas, maka pemerintahan jadi bagus. Tapi kalau sebaliknya, si pemerintahan yang ditunjuk jadi kholipah selanjutnya itu lemah, kurang cerdas, kurang peka, maka itu akan menjadi penyebab mundurnya Bani Umayyah. Yang kedua, anak-anak sekalian, itu pengganti kholipah sebelumnya masih kecil dan tidak kurang profesional dan kurang profesional. Jadi kholipah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depannya. Itu faktor internal. Jadi sistem monarki adalah pengganti kholipah sebelumnya masih kecil. Kemudian, mereka seperti boneka, kalau kholipahnya masih kecil ya tentu banyak dipermainkan, kapan dan dimana saja. Sehingga yang mengendalikan pemerintahan itu adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana dan pengawal kholipah. Serta yang ketiga, anak-anak sekalian, itu yang menjadi faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah adalah perilaku amoral dari para kholipah. Dan pembesar kholipah Bani Umayyah termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah sistem monarki. Itu menjadi penyebab lalu kholipahnya masih kecil, lalu perilaku amoral dari para kholipah. Oke, pintar anak-anak sekalian. Kemudian, faktor eksternal sekarang, dari luar. Dimana munculnya kekuatan Bani Abbas ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I. Yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Jadi Bani Abbas menjadi ancaman. Karena lemahnya Bani Umayyah. Serang-menyerang antara Bani Umayyah dengan kekuatan baru Bani Abbas. Itu menambah, mempercepat faktor lemah Bani Umayyah. Perkembangan kekuasaan lain di luar Abbas ya, seperti kerajaan Nasrani di Eropa. Lalu kekuasaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbas ya. Yang menentang kekuasaan Umayyah I. Anak-anakku, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan Abbas ya. Persia dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Jadi munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah I di Andalusia. Kemudian, pemberontakan yang terjadi sekarang. Mulai Bani Umayyah I sampai runtuhnya keahlipan Turki Usmani. Tahun 1816-1818 Masehi. Nah, ketika terjadi perang, terbuka melawan pasukan NATO di Skandinavia, penyebab terjadinya faktor pemicu pemberontakan Masa Bani Umayyah I itu, itu diantaranya apa saja? Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Dimana faktor perebutan kekuasaan merupakan faktor dominan. Hal ini terjadi karena Putra Mahkota lebih dari satu pada satu periode. Jadi ada proses persaingan. Yang kita dengar juga di negara kita ada kan, ada proses persaingan di Cirebon begitu. Itu karena kalau pemimpinnya lebih dari satu, maka akan muncul persaingan diantara saudara-saudaranya itu. Sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan lebih dahulu menjadi khalipah, menggantikan posisi khalipah sebelumnya. Nah kasus perebutan kekuasaan sekarang, ketika Muawiyah tidak suka dengan pemerintahan Ali, itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pada akhirnya memfungsikan kelompok Khawarij yang fundamental membunuh Ali dengan cara ditusuk pada saat sholat subuh. Nah pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, pemberontakan itu juga terjadi hampir di setiap pemerintah, di setiap khalipah yang berkuasa. Kita tahu di situ seperti pemberontakan dari gerakan Sia. Ingat, Sia melakukan pemberontakan. Pemberontakan Abdullah bin Zubair dari kelompok Khawarij, lalu Mutajilah, Jabariyah, dan Kodariyah. Itu terjadi perbutan kekuasaan. Sehingga gambaran yang selanjutnya adalah dendam, itu menjadi faktornya. Bagaimana dendam faktor-dendam termasuk faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali. Jadi karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudaranya Usman bin Afan itu, Ali ikut terlibat, makanya ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahannya. Mulai fitnah di situ, muncul. Seperti dalam politik kan biasa seperti itu. Jadi mereka membuat satu pressure untuk mendapatkan kepercayaan dengan menjelek-jelekan, dengan menyalahkan. Itu nampaknya menjadi hal yang kurang bagus dalam pemahaman sariah. Tapi di politik kita, karena politik kita adalah membawa karakter politik terjajah, begitu. Maka ketika mendapatkan kekuasaan atau ingin mendapatkan kekuasaan, itu cenderung mereka itu menyakiti orang lain, menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain. Dalam tanda petik, itulah langkah-langkah yang dibuat oleh para politisi, begitu ya. Jadi dendam ini menjadi bagian sebab, begitu. Selanjutnya anak-anak sekalian, harta kekayaan yang melimpah. Nah pemerintahan Islam abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus bayar gunimah kepada umat Islam, begitu. Karena di bayi tulmal tersimpan harta yang banyak. Maka sering terjadi perebutan bagi umat Islam untuk berkuasa. Koyong gunimah, begitu. Koyong bayi tulmal, koyong harta. Jadi perebut rantang, jadi bongbrang, anak-anak sekalian. Kemudian, karena yang membangun dan membesarkan kerajaan Bani Umayah itu adalah manusia biasa, maka sudah barang tentu ada faktor kelebihan dan kekurangan yang anak-anak sekalian. Kita lihat sekarang faktor apa sih faktor kekurangan dari Bani Umayah. Kita harus terbuka, begitu. Mengevaluasi untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Itu termasuk faktor kekurangan. Yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional, itu diangkat menjadi khalipah. B, itu banyak wilayah baru yang ditaklukan tetapi tidak dibina secara intensif. Jadi kekuasaannya bukan dibina, tapi dalam tanah petik dibinasakan, diantap, begitu. Gak boleh penguasa itu membiarkan rakyatnya, gak boleh itu. Yang itu menjadi faktor kekurangan Bani Umayah. Kemudian, anak-anak sekalian, yang C, banyak kasus penyelewengan dalam istana. Yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah, seperti korupsi dan nepotisme. Kemudian, pengangkatan dua putra mahkota dalam satu tahun pemerintahan. Ini yang menjadi penyebab paraseah, begitu ya, hancur pemerintahan Umayah itu. Jadi ada faktor kekurangannya di situ. Yang terjadi pada khalipah ke-12, masih kita ingat. Yazid bin Walid dan 13 Sulaiman bin Walid. Oleh masyarakat, bahwa hal terjadi seperti itu menunjukkan ketidaktegasan dari pemerintahan Bani Umayah. Kemudian, apa sih faktor kelebihan Bani Umayah, anak-anak sekalian? Itu diantaranya sikap berani dan tegas. Dari khalipah Bani Umayah, seperti Muawiyah bin Marwan, Abdul Malik, dan Walid bin Abdul Malik. Jadi ada sikap berani dari khalipah Bani Umayah itu adalah ciri dari faktor kelebihan yang bisa teridentifikasi. Lalu sikap jujur, adil, dan religius dari khalipah Umar bin Abdul Ajis. Itu faktor kelebihan Bani Umayah. Kemudian, pola pengembangan budaya dengan pendekatan arabisasi atau Arab-oriented yang didukung oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Jadi Arab-oriented pada saat itu memberikan titik lebih bagi Bani Umayah. Yang keempat, sikap berani berperang dari kaum muslimin, anak-anak sekalian. Yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan pada saat perluasan wilayah, serta banyak mendapatkan gonimah dan upeti. Nah, itulah faktor-faktor baik kekurangan maupun kelebihan dari perjalanan Bani Umayah. Mungkin itu pertemuan hari ini, anak-anak sekalian mengenai materi ini. Dan sekali lagi, tetap kalian jaga kesehatan, tetap luruskan niat untuk senantiasa belajar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan berkahnya pada kita semua. Amin, ya Rabbah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.